Halo semuanya sahabat tv and craft kita mau bikin gelang model rusia jadi modelnya itu cakep banget nanti cek aja hasil jadinya ikutin terus ya sampai videonya selesai untuk bahan-bahannya ada batu alam ya aku pakai yang ukuran 6mm 20 buah kemudian yang ukuran 8mm 7 buah yang 10mm 2 yang 12mm 2 kemudian bola besi kayak gini udah ukir-ukirannya ukuran 15mm untuk headpinnya yang pentul kayak gini aku pakai 20mm yang merangkainya pakai string kabel ukuran 0,3mm kemudian ringnya aku pakai 0,6mm banyaknya 6 buah aneka spacer 6 buah daun 1, stopper 1 headpin biasa 1 ya yang panjang 3cm kemudian kait soul matnya 1 pasang dan aneka topi manik 7 buah kemudian alat yang aku pakai tang nesnas ya kesukaan aku yang paling nyaman dan juga paling laris di store kita kalau kalian belum punya segera beli karena ini stoknya terbatas dan kebetulan sisa dikit warnanya ada ungu biru tua sama merah langkah pertamanya langkah pertamanya kita masukkan batunya ke headpin pentul kalau dirasa kepanjangan bisa dipotong dan kita putar-putar seperti ini bikin loopnya pakai tang pembulat oke hasilnya seperti ini lakukan hal yang sama terus ya sampai batu 6mm sebanyak 20 buahnya ter pasang semua ke headpin pentul kayak gini ya tekniknya aku ulang lagi supaya teman-teman bisa lebih paham hasilnya kayak gini kalau udah diputer-puter semua terus kita potong string kabelnya sepanjang 20 cm dipasangin stopper seperti ini ya teman-teman terus kita tekuk nah untuk mengawali rangkaian gelangnya setelah itu kita ambil tang penjepit dipipihkan tapi ini gak bakalan pecah ya karena bahannya itu dari besi oke seperti ini ya hasilnya pertama masukkan dulu satu buah yang ukuran 6mm batunya jadi yang dipasangin headpin pentul itu tadi 18 ya teman-teman nah habis dikasih spacer terus dikasih batu lagi yang ukurannya 8mm jadi lebih gede sedikit ya kemudian baru spacer topi manik habis itu batu ukuran 8mm topi manik lagi spacer ya terus habis itu batu jadi rangkaiannya nanti aku shoot aja supaya teman-teman gak salah ngerangkainya ya nah kalau udah kayak gini ini aku shoot lebih dekat kalau susunannya udah kayak gini lalu masukkan yang kecil-kecil yang sudah dipasangin headpin pentul sebanyak 9 buah kayak gini ya masuk-masukinnya disusul dengan bola ukirnya ya hasilnya udah mulai keliatan cakep kayak anggur-angguran ya ini kalau udah ditambahin batu ukuran 12mm dan yang sisa 9 tadi dipasang oke kalau udah kayak gini terus kita lanjut ya ukuran 10mm dikasih topi manik kesannya itu akan lebih manis ya kalau ada topi maniknya nah untuk teman-teman yang pengen order paket bahan lengkapnya bikin gelang rusian ini bisa order di instagram facebook atau sopi vivi handcraft dan bisa pesen warna lain kalau misalkan aku ini kan bikinnya warna merah bata ya kalau teman-teman pengen warna kuning hijau pink ungu atau hitam terus ada juga warna marun pokoknya tinggal sebut warna aja nanti kita siapin bahan lengkapnya ya jadi tutorialnya kita gratisin dan bahan lengkapnya kita sediain udah enak banget ya untuk menutup rangkaian masukkan stopper lalu kita tahan kayak gini ya pakai tang pembulat terus kita jepit seperti di langkah awal tadi hasilnya akan seperti ini ya teman-teman nah kemudian kita potong sisa string kabelnya baru kita akan lanjut membuat juntainya supaya gelangnya itu lebih manis kita pasang kait solmetnya dulu jadi kait solmetnya itu kita taruh dulu yang ini cara makainya nanti kita bakalan shoot ya supaya teman-teman bisa memahami seperti apa kait solmet kalau masang ring pastikan benar-benar kencang supaya nantinya ringnya itu gak mudah lepas dan gelangnya pun awet ya untuk membuat juntai pasang headpin biasa tadi yang panjangnya 2 panjang banget ya panjangnya itu 3 cm ini kita potong aja terus ditekuk pakai tang penjepit bisa pakai tang pembulat kita bikin loop seperti ini nah kita mau pasang di ujung rantainya langsung dipasang bisa ya atau pakai bantuan ring juga boleh pokoknya yang penting nutupnya rapat banget supaya nantinya gak mudah lepas oke kayak gini lanjut ke pasang daunnya taruh di ujung rantai ditutup dengan bantuan ring ya terus batu yang ukuran 6 mm taruh di bagian atasnya daun jadi lubang-lubang rantainya itu kan bisa dicantolin ring ya teman-teman untuk menghias gelangnya supaya lebih manis ada juntai-juntainya hasilnya kayak gini teman-teman lalu kita cantolin diambil ring terus dicantolin di sini di dekat kait solmetnya dan tutup kembali dengan benar-benar kencang untuk memasang kait solmetnya kayak gini ya teman-teman jadi miring gitu terus dimasukkan hasilnya akan kayak gini nah ini dia hasilnya udah secantik ini ya teman-teman selamat mencoba gelang rusian yang sangat klasik dan unik ya oke sampai jumpa di video tutorial berikutnya